Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seandainya misalnya punya masalah terus kemudian masalah tersebut perlu keputusan yang kemudian saya itu minta pendapat dengan dua Kiai yang sementara Kiai A mengatakan keputusannya itu A dan Kiai yang kedua itu memutuskan keputusannya itu B sementara saya itu bingung Pak Kiai harus memilih yang mana keputusan itu mana yang harus saya ambil Buya saya bingung sekali Buya cendakan ini adalah menyakut akhirat terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya keputusannya C Baik ada masalah istisya minta petunjuk jadi sebelum kita datang minta petunjuk itu harus kita pelajari apakah orang tersebut bijak di dalam memberikan petunjuk tidak cukup orang punya ilmu ada orang pintar bikin rujak tapi untuk mengajar orang bikin rujak belum tentu tidak sabaran ada ada orang punya ilmu akan tapi belum tentu bisa menyelesaikan problem umat ilmunya ada makanya kalau kita ingin datang pada seorang memang dia adalah punya bijak ada masyur dengan kebijakannya problem bisa menyelesaikan permasalahnya nah sebelum anda datang setelah anda datang anda harus percaya anda meyakini anda sudah faham anda sudah dengar anda berpetunjuk dari orang kemudian anda datang kepada orang tersebut lalu mengambil sebuah keputusan apalagi putusannya ada sedasar syariat anda tidak perlu lagi datang ke yang lainnya karena urusan akhirat nanti datang ke yang lainnya bisa saja kalimatnya anda berubah sedikit keputusannya juga berbeda termasuk mohon maaf kalau datang kepada kami itu ada orang masalah perceraian saya tidak mau tulis ngomongnya apa kadang-kadang ngomong saya beda ngomong yang lain B beda karena emosinya waktu itu emosinya keras beda agak rendah beda dan orang yang menangkap itu berbeda pemahaman suami sama istri beda kalau ada orang problem suami istri ngadep itu biasanya enggak saya harus dengar dari dua-duanya kalau hanya sebelah saya enggak bisa ngambil sebuah keputusan amanat dalam hal ini harus dua-duanya paling enggak saya faham dengar ini dengar itu ternyata oh bisa ditemukan lagi klik begitu mudah hanya karena salah faham ada satu suku itu enggak bisa bedakan warna hijau sama biru kalau suruh ngambilkan baju biru bisa salah terus nanti tolong ambilkan baju biru keluar hijau nanti kan ternyata kesalahfahaman jadi yang bertanya kalau anda sudah bertanya kepada seseorang dan dia anggap sebagai orang ngesoleh maka anda dengar dia karena anda sudah konsekuensinya seperti itu resiko daripada anda datang kepada orang yang anda yakini harus mendengar cuman biasanya kenapa kalau kita bertanya kepada orang yang lain lagi yang mungkin dari awal saya enggak pengen itu sih saya pengen yang lainnya gitu loh kalau sudah dari situ repot kasus rumah tangga dan sebagainya kalau ustadah halal haram asalkan sudah jelas enggak akan beda misalnya anda datang kepada seorang gimana hukumnya mabuk dia tetap mengatakan haram ustadah yang lain tetap haram tapi ada masalah hilaf hilaf jadi himbawan kami adalah bolehlah nanti jangan bertanya kepada saya nanti jawabannya C itu jadi anda boleh nanti kalau tanya apa sih permasalahnya saya bisa membaca nanti mungkin saya insyaallah akan coba belajari kenapa ustadah itu kok ngomong A ini memang sebab yang anda ajukan ini permasalahnya apa anda pengen cari solusi atau anda mengangkat ustadah itu bermasalah ini kok beda ustadahnya ini kan masalah jadi apakah anda pengen cari solusi atau anda bingung karena ustadahnya anda punya masalah baru rumah anda belum beres sekarang anda punya masalah baru ustadahnya satu ngomong A satu ngomong B ini jadi anda bisa datang nanti dan kami himbaw dalam segala urusan dalam menjelaskan masalah jangan asal tanya ada orang yang ada orang itu yang mukanya muka curhat kalau sedang semua orang yang ditemui saya punya masalah gini gimana jawab dia bukan tanya sesungguhnya dia hanya besok ketemu saya gak ngomong siapa sama kamu saya percaya sama kamu rupanya semua orang yang ngomongin gitu sahabat temannya itu kalau setiap kali datang curhat apa lagi dia mukanya mukanya curhat ada orang mukanya begitu ada model jadi jadi kita tuh harus dalam mencari informasi mencari penjelasan solusi harus kita pilih dulu orang yang secara dohir adalah dohir taqwa dohir takut kepada Allah dan dia hanya satu takut kepada Allah yang kedua adalah dia memang punya pengalaman dalam memberikan solusi biasa orang berkonsultasi kepadanya dia adalah orang yang bijak dalam menyesuaikan masalah kemudian kemudian setelah itu anda harus patuh dengan orang tersebut karena anda sudah memilih dia baik insyaallah seperti itu rambu-ramunya kayak begitu semoga Allah memberikan solusi kepada anda anda bertanya saja sudah insyaallah Allah memberikan solusi yang tanpa anda pikir lagi nanti di dalam hati anda insyaallah selamat datang selamat datang ating mga alam selamat datang